Kali ini saya melanjutkan petualangan di daerah Ciletuh. Menyusuri sungai sepanjang 120 km yang mengalir dari Gunung Gede Pangrango dan bermuara hingga Samudera Hindia. Selain menjadi jalur transportasi, sungai Ciletuh ini juga menyimpan biota air payau yang memiliki nilai jual yang tinggi. Moluska bercangkang ini hanya dapat ditemui di daerah sungai yang berbatu. Tapi memang kesulitannya adalah karena ini air itu tidak terlalu jernih, makanya kita akan sulit melihat keberadaan si tiram. Mengandalkan insting sembari meraba bebatuan, para pencari tiram melihai mengumpulkan hewan ini. Woh, ini dia. Keram tiramnya akhirnya dapat juga nih. Dari segi ukuran belum selalu besar ya. Iya, betul. Habitatnya itu dia menempel di bebatuan, makanya kita harus sambil mencongkel keram tiramnya. Tiram selalu menempel di bebatuan sebagai bentuk perlindungan dari arus yang kuat. Nyongkelnya itu pakai, mana tadi Kang? Alatnya Kang? Nah, ini dia nih. Ini tuh mirip seperti obeng karena ujungnya tuh lancip. Jadi lebih memudahkan kita untuk mencongkel. Tiram mengeluarkan cairan lengket yang akan mengeras sehingga butuh tenaga untuk mencongkelnya. Mencari tiram di bebatuan harus teliti dan hati-hati. Salah satunya, kulit dapat terluka terkena permukaannya yang tajam. Kang, ini kalau misalnya sebongkahan kayak gini, isinya ada semua gak sih? Ada. Ada beneran? Ada semua itu. Ada semua? Banyak berarti. Ini megangnya harus hati-hati loh, karena ini semua permukaannya tuh tajam sebenarnya. Tiram hanya dapat ditemui di sungai berair payau. Salah satu penyebabnya, karena pada perairan payau menyediakan banyak sekali biota yang menjadi sumber makanannya. Ini beneran gede banget. Nih. Dari tadi dapet yang kecil-kecil kali ini nih, dapetnya yang ukuran lumayan besar. Kang, kalau bisa sampai sebesar ini, biasanya berapa tahun ini dia? Satu tahun lebih. Ini satu tahun lebih? Pertumbuhannya yang lambat dan peran pentingnya bagi ekosistem perairan, membuat pencarian tiram harus dilakukan dengan Arief. Pas banget nih, saya datang di musim kemarau. Oh, karena pas lagi banyak-banyaknya juga. Karena kalau pas lagi musim penghujan, itu justru airnya keruh dan lebih sulit untuk mencari rang tiram ini. Lama berada di dalam air, membuat energi kami cepat terkuras. Segera kami menepi dan mengisi perut kami yang kosong. Tiram aman dikonsumsi mentah dalam kondisi yang masih segar. Namun, ketika sudah lama dibiarkan, dagingnya mudah terkontaminasi. Tentu saja. Benar, enak. Kenyal-kenyal. Kenyal tapi, karena kerennya halus. Jadi gampang ditelan. Hmm, kalau dibakar berarti rasanya lebih enak kali ya, Kang? Iya, lebih enak kalau dibakar. Hmm, Kang juga udah makan. Selain dimakan langsung, warga setempat juga biasa mengonsumsi tiram dengan cara yang sederhana. Wuuuh, mata lagi. Hmm. Wuh, panas. Panas, panas, panas. Wah, ini sambil kita menghangatkan badan, pas banget makanannya. Karang tiram langsung. Terbilang praktis, menu santapan kami kali ini sudah cukup sebagai penyelamat perut yang lapar. Petualangan saya ditutup dengan makanan yang istimewa dan juga sunset. Perut udah kenyang, badan juga sudah hangat, siap untuk melanjutkan petualangan saya esok hari. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sub indo by broth3rmax